Nasib melihat seretan artis yang tetap dijeploskan ke dalam penjara meski miliki bayi. Kasus Brigadir J hingga saat ini masih menjadi perbincangan publik, terlebih baru-baru ini masyarakat kembali dihawalkan dengan pengurangan masa tahanan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, sampai ada yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia bisa dapat diskon. Tidak hanya itu, masyarakat juga sempat dibuat heram pada saat dulu terkait Putri Chandrawati yang tidak ditahan karena alasan miliki bayi. Perusahaan ini tentu menjadi sorotan publik karena banyak tersangka lain yang tetap ditahan dengan kondisi memiliki bayi. Termasuk para dedetan artis ini yang tetap ditahan meski memiliki bayi, bahkan sampai ada yang memberikan aslinya saat sedang di dalam penjara. 1. Angelina Sonda Artis yang satu ini diketahui pernah berada di dalam tahanan saat dirinya punya anak balita. Isteri mendia ngaji masa itu diponis penjara 10 tahun dan denda sebesar 500 juta subsider 6 bulan gurungan. Jalina Sonda ditahan karena kasus korupsi pada Januari 2013. Ia pun harus meninggalkan anaknya, Keanu Masaiti yang saat itu masih berusia 2 tahun. 2. Vanessa Angel Mendiang artis cantik Vanessa Angel sempat terlibat sebuah kasus hingga membuat dirinya di penjara. Pada saat terjerat kasus yang ditahan, dia sedang memiliki seorang balita yang bernama Gala Sky berusia 3 bulan. Vanessa terpaksa meninggalkan Gala, ia bahkan diketahui tetap memompasinya saat masih berada di penjara. Menurut keterangan Dewi Zuryati Nenek Gala Sky, cuciunya kesulitan buang air besar karena tidak terbiasa dengan susu formula. 3. Sheila Marsia Ia sukses membuat publik terkejut karena keambilannya saat masih berada di dalam penjara pada September 2019 silam. Tentu saja publik terkejut karena pada saat itu, Sheila belum menikah dan tidak ingin mengungkapkan siapa ayah dari anak tersebut. Sheila Marsia masuk bui karena terlibat kasus penyelagunaan narkoba pada 2008. Lalu diketahui ternyata anak yang dikandungi adalah Anji. 4. Nikita Mirzani Pada tahun 2015, Nikita Mirzani terpaksa meninggalkan SK Rakyla Mawardi yang saat itu baru berusia 3 bulan. Nikita ditahan atas kasus pemukulan terhadap mantan suaminya di Polatif. Lalu pada tahun 2022, ia kembali ditahan karena kasus penjembaran nama baik, sehingga arkan nama Wadi yang masih berusia 9 bulan diboyong ke penjara karena harus disusui. 5. Zarima Memiliki nama lengkap Zarima Mirafsur atau yang lebih dikenal dengan nama Zarima. Ia terlibat kasus narkotika yang membuatnya ditahan. Pada saat itu, dirinya juga tengahamil tetapi hukum tidak memberikannya sama sekali keringanan. Hukum yang diberikan Zarima terlalu berat, akhirnya ia pun terpaksa melarikan bayinya di penjara. Terima kasih telah menonton!